Halo guys, KokoKey disini, kali ini aku bakal ngerangkum bagaimana cara mengikuti event Harvest Festival di Grotopia Jadi, yang pertama-tama dan yang paling utama adalah kita harus mempersiapkan atau apa saja sih hal yang harus disiapkan untuk mengikuti event di Harvest Festival Grotopia Jadi, persiapan yang pertama yang harus kalian punya yaitu adalah farm Farm apa saja sih bang? Ya, kalau di event Harvest Festival ini, semakin besar rarity farm yang kalian punya, semakin banyak drop item BMC, Balanced Moon Kick itu yang kita cari Atau nanti ada juga yang namanya Infinity Moon Kick kalau tidak salah Nah, nanti aku tampilkan disini Nah, yang kedua itu adalah WL atau Jems Nah, apa harus butuh WL dan Jems? Karena ini nanti untuk beli Moon Kick Magnificent Itu nanti item kalung yang digunakan ketika kita Harvest, kita nanti dapat kemungkinan untuk melipat gandakan BMC kita Nah, jadi kita bisa dapat banyak BMC Yang kedua, profitan dari Harvest Festival Yang sudah aku jelaskan tadi Profitannya yang pertama itu pasti Balanced Moon Kick Karena ini harganya, mari kita cek ya Kita cek di World Blue Balance Ini di bulan-bulan akhir ya guys ya, sebelum Harvest Festival dimulai Harganya 10 WL Dan nantinya di dalam World kalian itu Satu farm BTW disini aku menjelaskan yang L Grid ya guys ya Karena farm yang aku siapkan itu farm L Grid Kalian boleh mempersiapkan farm yang lain Ya, setidaknya harus memiliki rarity yang besar Kalau semakin kecil rarity-nya Semakin kecil juga kemungkinan drop Balanced Moon Kick Nah, nanti dalam satu farm L Grid Itu biasanya ngedrop tuh 15-20an Dan itu harus menggunakan kalung tadi yang namanya Moon Kick Magnificent Nah, jadi seperti itu guys Kalian harus mempersiapkan itu semua Dan nanti profitan dari BMC kalian Supaya lebih legit lagi Bang, gunanya BMC itu apa sih? Nah, gunanya BMC itu banyak banget guys Yang pertama, untuk membuat Zeus Lightning Zeus Yang kedua, bisa untuk dipakai Membuat Diamond Flash X Nih, kalau nggak percaya kita cek Kita lihat berapa harganya Diamond Flash X Sel 8, dia ada 2 8 TL guys Ya Bentar Iya kan, dia cuma punya 8 TL guys 4, 7, 90 TL guys Lihat Kalau misalnya kalian buat itu Kalian harus pandai investasi guys Karena nanti Di awal pembuatannya Nah, ini lanjut poin ketiga nih Ada kenaikan dan dropping item Yang kenaikan dulu ya Yang kenaikan dulu tuh ada GKG Ghost King Glory Itu item crown Nah, GKG ini Dia ini adalah item crown Yang dimana Crown nanti kena efek dari slow hantu Gitu Karena nanti setiap kita harvest Di event harvest festival Dia akan mengeluarkan hantu guys Bakal nge-spawn hantu gitu Jadi untuk Supaya kita tidak lemot Saat meng-harvest Kita memerlukan GKG gitu Atau nggak ya Kalau misalnya kita masih belum mampu untuk beli Ya kita harus sabar deh Karena Bakal lemot banget Dan bakal lama banget Untuk nge-harvestnya Karena bakal banyak hantu Nanti yang Berkeliaran Yang spawn di world kita Nah Untuk mengatasi hantu tersebut Setelah harvest festival Ini nanti ada yang namanya Ghost Begon Item Ghost Begon ini Bakal naik guys Ya Bakal naik Jadi itu bisa Kalian persiapkan Tapi nggak pasti gitu Karena Orang yang beli Ghost Begon ini Pasti orang-orang yang Mampu aja gitu Kalau kita Orang yang tidak mampu Mending beli Yang namanya Ghost King Glary Ghost King Glory Ya kita tinggal santai aja Jalan kemana-mana Kalau misalnya Sudah menggunakan Ghost King Glory Itu bakal aman Tanpa Kena slow efek hantu Dan ada juga Yang Item-item yang drop Seperti Harvester Karena bisa dibuat Terus ada Auntung Wind Auntung Wing Wing Auntung Nah itu juga bisa dibuat Pokoknya Item-item yang bisa dibuat Dari Balance Moon Kick Termasuk Zeus Harvester Auntung Wing Terus Diamond Flash Egg Nah itu tuh Bakal dropping guys Jadi Bang Kenapa Itu bisa kita manfaatkan Eh Adha Sorry guys Jadi Item-item tersebut Bisa kita manfaatkan gitu Saat dropping-droppingnya Bisa kita invest Dan kita simpan Mungkin untuk tahun depan Itu harganya bakal naik guys ya Jadi harga itu bakal naik Sesuai berjalannya waktu Jadi kalau misalnya Kalian membuat ini Atau Kalian Pengen pake ini Dan kalian membuat Ini untuk Set kalian Atau apalah Itu ya Kalian gak perlu takut Karena Kedepannya Untuk Dari waktu ke waktu itu Otomatis Harganya Pasti Naik juga Tapi untuk Profit atau enggaknya Itu tergantung Kewaktian Jadi hati-hati juga Dalam Menginvest item Item-item yang bisa di craft Dengan BMC Nah Yang keempat Oke guys Yang keempat Adalah gacha Di harvest festival ini Juga ada yang namanya Gacha Yaitu Menggunakan Hindsight Nah Di setiap tahunnya Ada doorpress Doorpress Atau hadiah utama Yang worth it Banget Untuk gacha Tapi yang namanya Gacha Itu tergantung Hoki Dan disini Aku bakal nunjukin Resep Membuat Dari Hindsight Ini sendiri Yaitu Menggunakan Dua songpion Longevitae Mooncake Dan Harmony Mooncake Sejumlah Empat Dan Bang Kok ada songpion Dari mana Itu dapatnya Kita cek Jadi Songpion ini Bisa dibuat Dengan Enam Balon Mooncake Digabung Dengan Empat Longevitae Mooncake Dan Digabung Dengan Prosperity Mooncake Nah Nanti Videonya Seperti ini Guys Nah Begitu ya Cara Comben Jadi Bagi yang Bertanya Tanya Ya Kalian Bisa Tahulah Oke Kita Balik lagi Ke GT Oke Guys Yang Terakhir Adalah Jadwal Bang Kapan Jadwal Harvest Festival Banyak Banyak Yang Bertanya Seperti Itu Eh Gak Ding Karena Aku Baru Kayaknya Gak Mungkin Banyak Gitu Ya Pokoknya Seperti Itu Jadi Harvest Festival Biasanya Itu Di Tanggal Tanggal Pertengahan September Atau Kadang Yang Kalau Gak Salah 2018 Atau 2019 Itu Ada Di Oktober Awal Jadi Ya Antara Pertengahan Dan Akhir Dan Awal Oktober Tapi Bisa Juga Nanti Di Awal September Karena Grotopia Ini Sangat Sangat Memusingkan Guys Ya Kemarin Aja Di Summer Event Itu Karena Ada Staff Yang Sakit Di Pihak Ubisoft Itu Gitu Udah Loh Memang Baik Banget Ubisoft Ini Jadi Mungkin Gitu Saja Penjelasan Saya Tentang Rangkuman Harvest Festival Jadi Bagi Kalian Yang Masih Gak Paham Kalian Bisa Tanya Di Kolom Komentar Nanti Bakal Aku Jawab Apabila Aku Mengerti Jadi Jangan Lupa Tinggalkan Jejah Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Channel Kofi Tinggi Untuk Membantu Youtuber Kecil Grotopia Supaya Saya Bisa Makan Oke Dan Aku Juga Bakal Giveaway Setiap 1000 Subscriber Kelipatan 1000 Subscriber Aku Bakal Giveaway Nantilah Kita Lihat Tapi Giveaway Ini Bukan Giveaway Yang Kecil Kecil Jadi Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai Jumpa Di Next Video